Halo, hari ini saya akan membuat salah satu makanan khas Korea di Bimbang. Yuk kita cek. Bahan-bahannya yang kita butuhkan, tauge atau kecamba, bawang bombay diiris, satu buah telur, telur, terus sayur asin, jadi ini bebas, mau bayam juga boleh, karena saya punya stok di rumah yang ada, saya pakai, terus ini jamur, terus ini paprika, ini wortel, dan ini timun iris. Jadi untuk bumbu-bumbunya yang kita pakai itu pasti minyak untuk menumis, minyak wijen, bawang putih yang dihaluskan, chicken powder, kaldu bubuk, garam, dan yang terakhir adalah saus gojujang khusus untuk bibimbek. Oke. Semua sayurnya kita tumis, kita matangi, kecuali untuk tauge atau kecamba, akan kita rebus. Tentunya kita kasih garam. Sekarang kita akan menumis salah satu dari sayurnya. Kita beri sedikit bawang putih, biru wangi. ini saya masukkan jamurnya, dan sedikit garam, sedikit kaldu bubuk, opsional. Terakhir, saya masukkan sedikit minyak wijen. Ini juga opsional, hanya menambah wangi. Oke. Nah, sekarang ini sudah wangi, dan akan kita angkat. Dan saya akan menumis sayur yang berikutnya. Masukkan sedikit minyak, semua sama ya. Terus, untuk kecambahnya ini, akan saya rebus. Sedikit garam. Terus, satu lagi. Ini ada daging. Daging ini bebas, boleh menggunakan daging sapi, boleh menggunakan daging ayam, atau nggak mau pakai daging juga nggak apa-apa. Jadi, saya menggunakan daging non halal ya, daging samcan, babi pork belly. Yang ini, setengah jam yang lalu, sudah saya marinit, dengan saus teriyaki, dua sendok, dan satu sendok kecap manis. Sekarang, saya akan menumis dagingnya. Oke, ini sayur yang sudah ditumis, kecuali kecambah atau toge, ini tadi sudah direbus ya. Supaya hasilnya itu lebih klenyes-klenyes, setelah direbus itu, disiram pakai air dingin. Jadi, tidak terlalu lambat. Jadi, sekarang kita akan penyusunan ke dalam film. Yang pertama, ambil bangkok batu, kita tuang minyak wijen. Kemudian, kita taruh nasi. Nah, ini nasinya. Oke, dan sekarang, kita akan susun satu persatu sayurnya. inilah hasil servingnya, dan akan kita masak, dikompor. Baiklah, inilah hasil masakan bibimbab hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini memakai batu yang dimasak di atas kompor. Ya, tidak punya ini juga tidak apa. Kita bisa serving atau sajikan di piring biasa dengan telur mata sapi. Oke. Kita makan. Wangi sekali minyak wijennya. Jadi, cara makannya itu diaduk-aduk. Sekarang, sudah bisa kita nikmati bersama. Oke, baiklah. Inilah hasilnya. Terima kasih. Terima kasih.